Menjelang Natal dan Tahun Baru, kreasi busana untuk hewan peliharaan ternyata makin banyak peminatnya. Berbagai desain dibuat mulai dari busana pesta, artis hingga sinterkelas. Mereka sengaja memburu busana yang unik agar hewan peliharaannya terlihat semakin menarik. Lewat kreatifitas ibu rumah tangga warga Pakis Gangdua Surabaya inilah lembaran-lembaran kain perca dikreasikan menjadi busana untuk hewan peliharaan terutama kucing. Selain kucing, busana yang dibuat juga bisa dikenakan untuk hewan peliharaan lain seperti anjing ras kecil, kelinci, dan musang. Awalnya, dini hanya membuat busana untuk wanita dewasa. Tetapi karena ada seorang teman, penghobi kucing memesan busana untuk hewan peliharaannya, maka akhirnya usaha membuat busana hewan peliharaan ini pun berlanjut. Suatu saat itu ada order untuk lomba kucing, jadi dia minta kapel antara peliharaan sama yang punya. Begitu kita bikin dan menang. Selanjutnya, kita lihat respon pasar ternyata bagus. Makanya kita produksi terus dan sampai sekarang jalan. Sudah dua tahun, usaha membuat busana hewan peliharaan diterpuni dan semakin berkembang. Kini untuk menjalankan usahanya, dini memperdayakan 10 orang tetangga di sekitar rumah sebagai tenaga penjahit. Beragang busana bisa dibuat, mulai dari busana batik, busana pengantin berpasangan, dan busana pesta. Semuanya untuk hewan peliharaan. Lebih spesial lagi, busana yang diproduksi biasanya juga mengikuti momen. Seperti saat ini misalnya, menjelang Natal, busana sinterkelas menjadi model yang laku paling haris terjual. Kalian bentar lagi mau Christmas, jadi sekalian biar kejumnya juga ikutan. Ngerayain juga. Koleksi berapa baju, mbak? Ada beberapa sih, mas. Buat ganti-ganti aja. Kalau pas lagi pergi-pergi. Dalam satu bulan, dini Arianti mampu menjual hingga 500 busana hewan peliharaan. Yang mayoritas adalah untuk kucing. Untuk satu busana, seperti kucing misalnya, dijual dari harga Rp45.000 hingga Rp125.000. Dalam satu bulan, dia bisa merauk omset luar biasa Rp60 juta. Mari Pratama, Surabaya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.